Seekor macan kumbang masuk perangkap yang dibuat oleh warga desa Cikupa Kawali Chiamis, Jawa Barat. Hal ini terpaksa dilakukan karena selama tiga bulan terakhir warga dibuat resah. Satwa langka dengan nama latin Pantera Pardus Melas ini masuk area pemukiman serta memangsa sedikitnya lima anjing dan delapan kambing ternak. Warga khawatir jika terus berkeliaran macan kumbang akan mengancam keselamatan warga. Babi turun, monyet turun, biasanya itu yang mengikuti logikanya seperti itulah. Rencananya gimana sekarang ini? Sementara keinginan warga kita tahan saja. Bobat macan kumbang betina ini diperkirakan 170 kg dan panjang mencapai 2 meter. Dari keterangan warga, macan kumbang ini merupakan induk dari 2 ekor anak macan kumbang yang hingga kini masih berkeliaran. Kuat dugaan satwa dilindungi ini terpaksa turun gunung akibat kemarau panjang dan pasokan makanan di Gunung Sawal yang semakin berkurang. Berita tertangkapnya macan kumbang ini menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak warga berdatangan untuk menyaksikan gagahnya kucing besar Pulau Jawa ini. Sayang, kondisi macan kumbang ini sangat memprihatinkan. Perangkap warga akibatkan luka di bagian kepala dan kakinya. Selanjutnya warga akan berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Yopia Andreas melaporkan untuk NAD. Terima kasih.